Inset master ini merupakan jalur terminal masuk bagi aksesoris yang ingin disisipkan ke dalam jalur master out dengan cara memotong jalur input master. Dan disini nanti dia akan menghasilkan juga pencampuran output yang sama atau terpisah bisa juga ada. Jalur lain atau jalur khusus tempat dia keluar. Channel yang datang dari seluruh input ini yang ada dia kalau sudah dicolokkan menggunakan jack insert akan menuju ke sini. Maka equalizer ini wajib dihidupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semuanya dimanapun berada yang tentunya masih setiap bersama kami di Haji Permanofesyal. Sajian channel yang menghadirkan informasi, tips dan triks dalam dunia audio yang kami sampaikan dengan bahasa-bahasa yang sederhana. Sehingga demikian kami harapkan bisa lebih mudah difahami. Khususnya untuk rekan-rekan pemula, rekan-rekan pendatang baru yang ingin belajar tentang dunia audio dari dasar sekali. Baik di kesempatan akhir pekan kali ini saya akan menyambung pembicaraan kita tentang kemarin. Kalau pada pekan kemarin kita membicarakan tentang output atau line out yang ada pada mixer yang bisa kita manfaatkan selain master out. Maka kali ini saya akan bicarakan kebalikannya. Apa-apa saja jenis input yang ada pada mixer selain daripada input channel. Dengan bahasa yang lebih mudah mungkin untuk dimengerti bahwa di dalam mixer itu kita bisa mempergunakan beberapa port input selain channel input. Begitu dah. Nah sebelum kita membahas tentang itu jangan lupa bagi teman-teman yang baru-baru gabung silahkan subscribe dulu channel ini. Dan nanti apabila Anda rasa apa yang kami sampaikan disini bermanfaat, berguna untuk yang lain silahkan Anda bagikan kepada teman-teman yang lain. Mungkin siapa tahu juga mereka membutuhkan informasi yang sama. Oke teman-teman semuanya dalam sebuah mixer selain jalur input yang ada pada channel mixer juga memiliki input lainnya yang bisa dikatakan sebagai jalur tambahan. Nah jalur tambahan ini biasanya masuknya itu berada di antara input channel dengan master out. Nah jadi semacam dia menyusup ya menyusup disitu ya. Jenis-jenis input di luar daripada input channel ini paling tidak ya ada sekitar tiga ya. Mungkin bisa lebih pada mixer-mixer tipe-tipe tertentu yang lebih besar. Tapi setidaknya pada mixer-mixer jenis standar ada tiga yang bisa kita manfaatkan sebagai jalur masuk di luar daripada input channel. Yang pertama itu ada yang disebut dengan AUX Ration. Nah yang namanya return itu adalah kembali ya. Tempat pengembalian. Jadi dia merupakan portal input. Selain AUX Ration kemudian yang kedua ada Rack-in atau Track-in ya. Beberapa tipe mixer tertentu bertuliskan Rack-in biasanya ya. Kemudian ada juga yang lainnya bertuliskan Track-in sama fungsinya ya. Dan yang ketiga itu adalah jenis Insert Master. Nah ini juga merupakan jalur masuk ya. Bagi audio luar yang ingin masuk ke dalam mixer tersebut tanpa melalui input channel yang ada. Nah jalur masuk daripada audio ya di luar daripada channel input ini sangat bermanfaat kita gunakan dalam kondisi-kondisi tertentu. Apalagi misalnya bagi kita yang jumlah channelnya terbatas. Sementara ada beberapa input lain yang kita ingin tambahkan tidak cukup lagi gitu untuk mengadopsi input-input yang cukup banyak ini. Nah ini bisa kita manfaatkan tiga jalur masuk ini. Tetapi tentunya dengan berbagai pengaturan dan kriteria-kriteria yang sesuai dengan fungsinya. Baik teman-teman ini saya contohkan sebuah mixer Behringer ya. Saya belah dulu mixer ini menjadi dua bagian. Oke di bagian sini adalah master input dimana kita memasukkan jenis-jenis audio melalui channel disini ya. Disini adalah master out. Nah kita tahu bahwa master input ini menerima sumber signal audio dari berbagai macam sumber suara. Entah dia masuk melalui channel mono disini atau juga melalui channel stereo yang ada disini. Sama kita anggap ini sumber input yang bermacam-macam. Nah master input ini nanti dia akan mengirim berupa sebuah audio mixer. Artinya audio yang sudah tercampur seluruhnya dari seluruh sumber bunyi yang ada. Dikirim ke master out. Disatukan di dalam master out dan nanti akan menghasilkan output master ya. Ini adalah jalur standar yang sudah ada dimiliki pada sebuah mixer. Nah input luar yang ingin kita masukkan dia tidak masuk melalui jalur master input seperti sumber input lainnya. Tetapi teman-teman dia masuk melalui samping. Nah boleh kita visualisikan seperti ini. Jadi ini input dari luar ya. Tergantung nanti ada berapa tipe. Kalau tadi kita contohkan ada tiga ya tempat masuknya. Jadi baik aux return kemudian juga insert master atau juga rack in dia masuk menyusup ya. Di sela-sela di antara master input channel ini dengan master outputnya disini. Ikut masuk disini. Oke disini nanti dia akan menghasilkan juga pencampuran output yang sama atau terpisah bisa juga ya. Jadi input yang kita masukkan secara menyusup ini dia bisa nanti hasilnya mau dicampurkan ke master out sebagai satu kesatuan yang tercampur gitu. Atau bisa juga memang dilarikan ke jalur lain atau jalur khusus tempat dia keluar gitu ya. Oke untuk itu kita akan bahas satu per satu. Baik yang pertama teman-teman ada yang namanya aux return tadi ya. Aux return kalau menurut bahasanya itu adalah tempat kembalinya aux gitu ya. Nah kalau pada mixer biasanya bertuliskan begini. Aux returns. Jadi aux return ini sebenarnya merupakan jalur terminal masuk audio yang memang sebenarnya digunakan sebagai tempat kembalinya sinyal yang dikirim keluar menggunakan aux send yang biasanya sudah diproses di perangkat eksternal kemudian outnya dikembalikan lagi. Kedalam aux return ini. Nah namun ada satu yang perlu diingat teman-teman bahwa aux send itu semuanya diciptakan mono. Sedangkan aux return itu diciptakan stereo. Nah kita pernah bahas kemarin teman-teman bahwa dari input channel dia mengalir ke master itu adalah menggunakan dua jalur. Ada kiri dan ada kanan. Sehingga aux return itu diciptakan dua. Kiri kanan. Sementara aux send cuma satu saja. Makanya teman-teman aux send itu biasanya kalau kita punya aux satu saja ya dia mono saja. Tapi kalau dia juga diciptakan stereo maka ada aux satu dan aux dua. Nah aux satu dan aux dua ini fungsinya adalah untuk penyeteruan. Jadi nanti satu bisa dijadikan sebagai kirinya, dua sebagai kanannya, kalau sampai empat nanti tiga dan empat kiri kanan juga gitu. Nah keberadaan dan pengaturan perangkat. Kalau misalnya dari aux send ini kita kirim ke sebuah perangkat dulu baru dikembalikan ke aux return ini. Ini tidak akan mempengaruhi terhadap input channel lain. Karena memang dia berbeda calurnya. Jadi ini sebenarnya fungsi daripada aux return. Oke sebagai contoh ini sebuah mixer kita pasangi mikrofon misalnya ya. Kemudian kita ingin memasukkan equalizer ke dalam sebuah mixer ini. Maka kita tadi bisa menggunakan aux tadi. Nah dimana sinyal audio yang datang dari aux send ini bisa kita beri warna karakter tersendiri dengan equalizer ini gitu. Tanpa menggaguh settingan yang ada pada input ini. Baik seperti ini. Kita tahu bahwa di equalizer itu dia punya input ya. Juga punya output ya. Nah ini bisa kita masukkan ke dalam mixer dengan memanfaatkan daripada aux return tadi. Kalau dalam hal ini kita menggunakan input daripada aux send sendiri ya. Kita kirimkan sinyalnya menuju ke bagian input. Nanti setelah dia masuk ke input diproses oleh channel 1. Misalnya kita colok ke channel 1 ini. Karena ini 2 channel ya. Maka nanti outputnya akan dikembalikan lagi ke aux return. Kalau 1 saja ya ke L. Kalau kita ingin menggunakannya. Yang R ini juga kita ingin manfaatkan gitu. Sebagai jalur masuknya. Maka kita kirim saja ya. Dari aux send 2. Kita kirim ke input yang channel yang kedua. Output daripada channel 2 ini dia akan mengembalikan ke aux return 2. Atau kita gunakan sebagai R. Tugas daripada aux return. Jadi dia bisa sebagai tempat masuknya sinyal audio yang berasal dari luar. Tuman kebetulan di sini sekalian kita bahas bahwa sinyal itu datangnya juga dari aux send. Kalau aux send sekali lagi. Yang 2 ini tidak kita pakai. Atau jalurnya ini kita buang. Ini inputnya bisa kita ambil dari suara luar yang lain. Namun misalnya kalau kita tidak menggunakan aux sendnya sendiri itu sebagai sumber suara. Inputnya gitu ya. Kita konekkan ke sebuah perangkat misalnya ya. Tap recorder atau VCD player. Bisa ya. Nanti VCD player akan menyuplai suaranya ke sini. Dan akan ikut berbunyi dalam master out nanti. Jadi dengan demikian bahwa aux return ini. Ini adalah sebuah portal terbuka eh. Bagi sebuah sinyal audio. Baik yang datang dari aux send sendiri. Ataupun juga kita datangkan dari luar. Oke. Nah di lain pihak teman-teman. Aux send ini sendiri kan bisa kita manfaatkan nih outnya misalnya. Untuk ini ke power lain gitu. Biasanya dimanfaatkan teman-teman untuk ke subwoofer misalnya ya. Mudah-mudahan cukup jelas teman-teman semuanya. Yang pertama ya. Kita lanjut. Yang kedua. Yang kedua teman-teman adalah insert master. Nah ini adalah sebuah fitur yang juga jarang sekali diketahui ya. Dan mungkin jarang juga termanfaatkan gitu. Baik. Teman-teman insert master kalau kita lihat disini. Dalam contoh berikut ini. Biasanya ada yang bertuliskan memang insert master. Ada juga kalau seperti ini bertuliskan main insert. Insert utama. Kalau disini main out ya. Master out sama. Kalau ini main insert. Insert master ini merupakan jalur terminal masuk ya. Bagi aksesoris yang ingin disisipkan ke dalam jalur master out. Dengan cara memotong jalur input master. Jadi sifatnya dia main insert ini adalah penyisip di jalur utama. Untuk pengkoneksiannya kita tahu bahwa jack insert master yang ada di sebelah kiri. Kita koneksikan ke inputnya. Sementara outputnya kita kembalikan lagi ke sebelahnya. Oke kita tahu sebuah jack insert itu punya jack jenis TRS. Stereo. Sebelahnya menuju input. Sebelahnya lagi sementara adalah menerima hasil daripada output. Begitu juga dengan insert master yang ada di kanan. Sama juga. Satunya ke sebelah input. Dan satunya lagi untuk menerima hasil daripada output. Nah itu bedanya dengan aux tadi. Maka kalau equalizer tidak kita aktifkan seluruh channel akan putus. Mati. Karena dia mandeknya disini. Karena channel yang datang dari seluruh input ini yang ada. Dia kalau sudah dicolokkan menggunakan jack insert akan menuju ke sini. Akan menuju ke equalizer sini. Maka equalizer ini wajib dihidupkan. Jadi itu tadi yang kedua setelah aux return. Ada juga insert master. Tempat kita masuk. Menyusup ke dalam sebuah audio mixer. Nah yang terakhir. Ada yang ketiga yaitu track in. Atau rack in. Rack in atau track in ya. Yang biasanya berada di atas seperti ini. Dia menggunakan jack RCA. Umumnya jack RCA yang digunakan ya. Atau jack AV. Nah dia merupakan sebuah portal masuk ya. Masuk dan keluar. Secara mandiri. Berbeda dengan aux dan insert master tadi. Dia bisa digunakan secara mandiri. Tanpa ada hubungan apapun dengan input dan master out. Tapi dia bisa juga dicampurkan. Jadi ada pilihan. Bagi beberapa mixer. Ia bisa digunakan secara terpisah. Baik in dan outnya. Di luar daripada master out. Namun bisa juga dimasukkan ke dalam master out. Baik dengan sistem switch. Atau channel mixer khusus. Oke. Ini misalnya ada sebuah track in dan out. Atau tulisannya rack in dan out. Sama saja ya. Ada sebuah laptop misalnya. Kita ingin masukkan. Karena dia stereo. Kita bisa gunakan untuk jack yang stereo seperti ini. Jack AV. Kita gunakan L dan R nya. Nah sementara out nya. Misalnya kita pasangi ke sebuah speaker. Atau power amplifier. Nah teman-teman. Sinyal yang datang dari laptop ini. Apabila kita sudah masukkan melalui jalur track in. Ini inputnya. Ini dua input kiri dan kanan. Maka sinyalnya ini. Dia bisa dimasukkan ke dalam master out. Baik itu dengan menggunakan channel input. Saya katakan tadi. Atau juga menggunakan tombol. Kalau tidak channel input. Ada tombol khusus. Yang apabila kita pencet. Maka apa yang kita masukkan ke sini. Akan berbunyi di master out. Demikian juga keluarnya. Dia keluarnya juga bisa digunakan sebagai pencampur. Bergabung ke master out. Atau keluar secara mandiri seperti ini. Bisa. Ini kehebatan daripada track in dan out. Dengan arti kata bahwa dia juga bisa langsung nih. Dari sini ke sini dia bunyi di sini. Bisa. Atau juga dia menjadi salah satu portal dari master out. Jadi sifatnya sama dengan master out. Ini bisa juga. Tergantung nanti daripada penyetelan yang ada pada mixer tersebut. Nah jadi itu tadi tiga ya. Tiga portal tempat kita memasukkan sinyal dari luar tanpa melalui input channel. Dari ketiga channel ini kita punya catatan khusus nih untuk ketiganya. Dan ini yang perlu diingat oleh teman-teman semuanya. Sebagai sebuah kesimpulan. Dan catatan penting. Oke. Yang pertama tentang sumber input daripada ketiganya. Untuk sumber input. Kalau auk recen. Dia sumber inputnya bisa berasal dari dalam. Dari dalam ini maksudnya dari auksen tadi ya. Dari channel. Yang dikirim keluar ke auksen. Atau juga dari luar channel input ya. Misalnya ya tadi kalau auksennya tidak dipakai. Kita gunakan saja auk recennya. Untuk memasukkan sinyal dari luar. Bisa. Jadi dia auk recen itu bisa dari dalam. Bisa dari luar. Untuk sumber inputnya. Sementara. Untuk insert master. Dia memang murni. Harus dari channel input yang ada. Karena sifatnya itu tadi. Dia pemutus channel. Pemutus input ya. Jadi dia murni memang untuk mengelola semua input tadi. Memberikan efek tertentu kepada seluruh channel yang ada di sini. Keseluruhan. Mempengaruhi seluruhnya. Dari sumber input yang ada. Sedangkan rec in. Dia memang murni. Berasal sinyal yang harus datang dari luar channel input. Nah ini perbedaannya. Dari segi sumber input. Beda berikutnya lagi teman-teman. Dari tujuannya. Untuk auk recen. Dia tujuan outputnya bisa bercampur ke master out. Jadi memang auk recen itu tujuannya dimasukkan. Sebuah audio yang dimasukkan melalui auk recen. Tujuannya adalah untuk bercampur ke master out. Kurang lebih sama dengan insert master. Dia juga tujuannya ke master out. Malah dia adalah memang murni bunyi yang semestinya. Bunyi utama yang dikirim ke master out. Hasil daripada input. Yang di insert tadi. Yang disisipi. Sedangkan untuk rec in atau track in. Tujuan outputnya dia bebas. Dia bisa mau mandiri sendiri. Atau mau dicampur ke master out juga bisa. Nah terakhir perbedaannya ada pada pengaruhnya ke master out sini. Dan channel input. Auk return itu berpengaruh pada hanya sebagian channel input yang terpilih. Kita tahu bahwa auks. Kalau kita menggunakan auks yang tadi. Kita harus memilih nih. Ini auksnya dibuka. Nomor 2, 3, nomor 4 dibuka. 6 tidak misalnya. Jadi pengaruhnya hanya akan terjadi pada sebagian channel input yang kita pilih. Yang mana yang nanti keluar ke auksan. Kalau kita gunakan. Sedangkan insert master. Itu memang berpengaruh pada seluruh channel input. Kita tahu bahkan saking berpengaruhnya. Kalau dia tidak digunakan. Channel input ini malah akan mati seluruhnya. Nah sedangkan rec atau track in. Dia tidak berpengaruh apapun. Dia tidak berpengaruh apapun pada channel input. Karena dia bebas mandiri. Oke itu tadi teman-teman. Pembahasan kita tentang beberapa portal. Jalur input masuk ke dalam sebuah mixer. Tanpa melalui channel input. Yang bisa kita manfaatkan. Ada auk return. Ada insert master. Dan ada rec in. Atau track in. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Dan berguna untuk teman-teman semuanya. Jangan lupa. Apabila informasi yang kami sampaikan bermanfaat. Silahkan bagikan untuk teman-teman yang lainnya. Dan jangan lupa bagi yang belum subscribe. Silahkan di subscribe dulu. Dan bunyikan lonceng notifikasinya. Sehingga Anda tahu apabila kami menghadirkan. Atau mengupload konten berikutnya. Saya Cip Hermana. Terima kasih atas kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam audio.